Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman kita bisa ketemu lagi ya di mata kuliah kita pengantar bisnis Islam kita masuk di sesi yang ketiga ya kita kemarin sudah menelati sesi pertama dan kedua gitu ya di mata kuliah pengantar bisnis Islam sekarang kita masuk sesi yang ketiga ini kita akan bahas tentang membangun bisnis gitu ya jadi kita sudah tahu tentang apa itu definisi bisnis gitu ya baik secara konfeng maupun secara bisnis yang dalam konsep Islam gitu ya nah sekarang kita akan bahas tentang bagaimana membangun bisnis gitu ya maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui gitu ya kalau kita mau membangun atau memulai sebuah bisnis gitu ya apa saja yang akan kita bahas disini gitu ya kita akan bahas tentang tiga hal gitu ya yang pertama apa? kita harus mengenali yang pertama disebut dengan apa? fungsi bisnis gitu ya yang kedua kita harus mengenali apa? siapa stakeholder dari bisnis kita gitu ya yang ketiga apa? kita mengenali lingkungan bisnis gitu ya jadi kalau kita bisa mengenali ketiga hal ini gitu ya maka insya Allah kita dalam berbisnis kita bisa berjalan gitu ya yang pertama apa? kita mengenali fungsi bisnis gitu ya gitu nah ini kita nanti akan menemukan ada empat gitu ya ada empat fungsi kalau kita melakukan sebuah bisnis apapun gitu ya teman-teman ini kita tidak batasi misalnya ini bisnis yang besar gitu ya bisnis pun secara konsep sama gitu ya jadi kalau teman-teman merintis usaha dari yang kecil-kecilan misalnya punya laundry misalnya gitu ya teman-teman punya usaha kuliner yang kecil misalnya apa itu mie ayam misalnya gitu ya warung mie ayam seterusnya misalnya kalau saya dulu pernah misalnya punya warung burjo gitu ya itu sebetulnya secara konsep sama gitu ya kita ada fungsi bisnis yang pertama apa? yang disebut dengan fungsi produksi gitu ya jadi kalau kita bisnis apapun kan gitu ya mesti berangkat dari produk gitu ya baik nanti produknya apakah produk yang berupa barang maupun juga jasa gitu ya yang pertama adalah fungsi produksi gitu ya jadi yang pertama kita akan bicara apa? sumber dayanya gitu ya jadi kira-kira nih kalau kita produksi teman-teman wah saya stylenya misalnya saya punya kreativitas bisa menghasilkan misalnya produk pakaian gitu ya nah bahannya kan apa gitu ya sumber daya produksinya apa gitu ya bahan bakunya apa misalnya kain apa kan gitu ya ini yang perlu kita siapkan gitu ya gitu nanti dari mana kita mendapatkan itu kan ini juga harus kita persiapan maka nanti ada fungsi-fungsi yang lainnya gitu ya yang kedua apa? proses produksinya gitu ya jadi kalau kita misalnya tadi kan disebut dengan efektivitas efisien kan berapa? terkait dengan proses produksinya gitu ya jadi misalnya bagaimana sumber daya itu sudah kita dapatkan misalnya gitu ya baik nanti sumber daya terutama bahan baku misalnya gitu ya termasuk nanti sumber daya misalnya manusia kan gitu ya bagaimana nanti proses kita melakukan produksinya gitu yang ketiga apa? untuk produknya gitu ya jadi nanti kira-kira produknya akan kita buat seperti apa kan gitu ya spesifikasinya seperti apa kan ini juga butuh misalnya nanti ada riset-riset dan seterusnya gitu ya terkait dengan nanti yang berhubungan dengan target pasarnya gitu ya siapa konsumennya gitu ini yang pertama kita harus mengenali fungsi produksi gitu ya yang kedua apa? ini fungsi sumber daya manusia gitu ya jadi kalau kita mau bisnis apapun gitu ya kita nggak punya SDM juga sulit gitu ya tidak akan bisa berjalan gitu ya silahkan teman-teman buktikan misalnya gitu ya kita mulai bisnis misalnya bisnis yang kecil gitu ya kita berangkat dari misalnya SDM-nya kita secara personal misalnya gitu ya kita sendiri sebagai apa namanya karyawan termasuk kita owner kan gitu ya tapi besok kalau kita bisnis sudah berkembang gitu ya kita mesti akan butuhkan karyawan kita akan butuhkan partner sebagai apa namanya pekerja kita kan gitu ya maka ini perlu kita persiapkan apa? fungsi SDM-nya gitu ya kira-kira besok kalau kita bisnis sudah berkembang gitu ya kalau usaha kita sudah maju kan gitu ya kira-kira besok kalau kita butuh karyawan butuh karyawan seperti apa gitu ya bagaimana proses kita akan mendapatkan karyawan gitu ya kemudian proses seleksinya seperti apa gitu ya nah sehingga nanti sampai apa pada output kinerja gitu ya gitu jadi kalau kita punya karyawan kan apa? kita pengennya punya karyawan yang juga misalnya kinerjanya kan gitu ya itu kan juga sesuai dengan harapan kita sebagai owner-nya gitu ya kalau kita sebagai pengusaha kan gitu yang ketiga apa? yang ketiga adalah fungsi keuangan dulu nih gitu ya nanti pemasaran terakhir gitu ya jadi kalau kita bisnis gitu ya sekecil apapun gitu ya meskipun memang kita mungkin di zaman sekarang kita bisa bisnis dengan misalnya zero capital misalnya tanpa modal gitu ya tapi kita juga mungkin kita tetap butuh keuangan gitu ya apalagi besok misalnya kita akan mengembangkan bisnisnya gitu ya kita akan apa namanya memperluas apa namanya sektor produksinya kan gitu ya kan juga perlu keuangan gitu ya nanti perlu kita siapkan kira-kira dari mana sih pendanaan kita gitu ya apakah kita misalnya mau cari partner bisnis kan gitu ya apakah kita misalnya nanti mau cari pembiayaan dari lembaga keuangan dan seterusnya kan ini perlu kita rencanakan gitu ya kemudian itu apa? bagaimana pemanfaatannya gitu ya kira-kira kalau kita misalnya nanti butuh modal gitu ya kita akan mengembangkan apa namanya bisnis kita gitu ya kira-kira kita sudah dapat pendanaan nanti kita lokasinya akan seperti apa kan gitu ya berapa misalnya untuk kita sadangkan sebagai misalnya yang sifatnya apa namanya liquidnya gitu ya nanti berapa yang kita gunakan misalnya untuk operasional produksinya kan gitu ya ini kan juga kita rencanakan yang kedua apa? distribusi hasil gitu ya nah kalau kita yang islami kan juga jangan lupa nih gitu ya kalau kita sudah menghasilkan apa namanya misalnya pendapatan bisnis gitu ya ada keuntungan apa? pertama yang dalam alokasi yang islami kan apa? keluarkan zakatnya kan gitu ya kemudian nanti apa? bagaimana kita mendistribusikan kepada stakeholder-stakeholdernya nanti gitu ya maka nanti kita akan mengenal siapa stakeholder kita gitu ya ini distribusi hasil maka apa? tadi dalam konsep yang dulu kita sudah sampaikan di sisi sebelumnya gitu ya kita ada yang disebut dengan apa namanya landasan keadilan kan gitu maka distribusi juga harus adil berapa nanti yang akan kita misalnya bagikan kalau dalam perusahaan misalnya kita ada istilahnya dividen gitu ya berapa sih dividennya yang akan kita bagikan kan gitu ya berapa yang kita alokasikan untuk apa namanya misalnya laba ditahan gitu ya kan ini juga ada distribusi hasil disini ini yang perlu kita kenal yang keempat apa? fungsi pemasaran gitu ya jadi kalau kita bisnis kan gitu ya ini sangat penting gitu ya pemasaran pertama apa? dari termasuk misalnya kita sudah buat produk kan gitu ya berapa sih mau kita jualkan gitu ya harganya kira-kira kan tergantung nanti dari apa namanya target pasar kita gitu ya kalau pasar kita misalnya oh yang menengah bawah kan gitu ya kalau kita jual produk yang harganya mahal kan mungkin gak akan laku gitu ya maka nanti ini akan berkaitan juga dengan disini gitu ya nanti fungsi produksinya gitu ya kira-kira kalau teman-teman misalnya jualan yang simple lah misalnya apa makanan gitu ya kalau pasarnya misalnya wah nih mahasiswa gitu mahasiswanya misalnya yang apa namanya kelasnya menengah bawah gitu ya kelas ekonominya misalnya bawah kan gitu ya ya jualnya dengan mahal-mahal gitu ya kalau jualnya stick yang harganya 50 ribu kan mungkin kita gak akan laku gitu ya tapi jualnya misalnya apa kalau yang penting makanan itu bisa mengenyangkan gitu ya harganya terjangkau kan gitu ya tempatnya juga tidak terlalu apa namanya ya gak jelek banget kan misalnya gitu ya ini akan laku gitu ya ini penting disini gitu ya fungsi pemasar apa input produknya gitu ya produknya nanti seperti apa harganya bagaimana kan gitu ya ini tergantung dari apa namanya siapa target dari pasar kita yang kedua apa nanti ada proses marketing mixnya gitu ya tadi misalnya dari mulai harganya gitu ya tempat bagaimana kita menjualnya gitu ya ini juga kan penting gitu ya kemudian ada output adalah kepuasan jadi kalau kita dalam apa namanya fungsi pemasaran kenapa kepuasan gitu ya jadi kalau kita bisnis apa kalau konsumen kita pelanggan kita puas kan apa insya Allah kita akan terus eksis gitu ya tapi kalau pelanggan tidak puas kan ya tidak akan berjalan gitu kenapa tumpuan bisnis kan apa dari pelanggan gitu ya konsumen kita siapa yang jadi konsumen itu apa harus kita berikan kepuasan pelayanan yang terbaik gitu ya termasuk apa dari sisi produknya gitu ya ini fungsi bisnis gitu ya nah yang kedua apa kita harus mengenali siapa stakeholder gitu ya jadi siapa sih yang terkait dengan bisnis kita gitu ya jadi kalau kita bisnis apa mesti ada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis kita gitu ya baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya tapi ini ini belum kita masukkan nih sebetulnya kalau kita nanti bicara dengan dalam konsumen Islam gitu ya sebetulnya nanti ada stakeholder yang lain gitu ya tapi ini belum kita masukkan nanti kita tapi tetap akan kita sampaikan gitu ya ini kalau yang secara umum dulu ya ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 stakeholder gitu ya jadi kalau kita bisnis apa pertama kita tidak akan lepas dari apa pemiliknya gitu ya jadi stakeholder kita apa siap pemilik gitu ya tujuan bisnis kita misalnya kita baca perusahaan perusahaan kan apa untuk kemakmuran pemegang saham gitu ya kemakmuran pemilik apa ini karena apa namanya stakeholder pertama adalah pemiliknya gitu ya gitu jadi kita membangun bisnis kita memajukan bisnis kan apa supaya yang punya itu kan sejahtera gitu ya supaya yang punya itu dia bisa mendapatkan hasil yang semakin lebih lebih meningkat gitu ya kan ini maka apa namanya kita sebagai pengelola bisnis nanti kalau kita jadi manager misalnya gitu ya dalam sebuah perusahaan atau bisnis kan itu kita juga harus sesuai dengan apa harapan dari pemiliknya yang kedua apa karyawan gitu ya gitu jadi kalau kita punya bisnis kan gitu ya maka jangan lupa gitu ya stakeholder kita adalah karyawan gitu ya kita bisnis sebesar apapun gitu ya semaju apapun kalau kita misalnya tidak bisa menjaga stakeholder kita karyawan kita gitu ya nanti karyawan kita pada pergi gitu ya yusaha kita akan bangkrut gitu ya kenapa karyawan kita kan sebagai sebagai apa namanya punggung bisnis kita gitu ya jadi kalau bisnis kita nggak ada karyawan nggak bisa berjalan gitu ya maka apa penting kita apa bagaimana pengelolaan karyawan juga ini secara baik maka Islam memberikan panduan kita bagaimana kita melakukan manajemen sumber daya manusia sehingga apa adil gitu ya maka tadi penting sekali landasan keadilan gitu ya jadi kalau kita punya karyawan dia kerjanya banyak ya bayar sesuai dengan kinerjanya gitu ya dia tambah jam lembur ya bayar lemburnya gitu ya gitu jadi kalau dan ini mungkin sedikit ceritian juga gitu ya jadi kalau saya dulu pernah dagang gitu ya saya tidak pernah juga menganggap misalnya oh sing sing kerja di kita itu sebagai sebagai karyawan itu enggak gitu ya kita perlakukan dia sebagai partner gitu karena apa kita bisnis kita sebagai pemilik kalau kita nggak punya karyawan ini nggak bisa gitu ya gitu jadi jadikanlah dia sebagai partner kita saudara kita yang kita bergantung gitu ya kepada dia sehingga apa dia pun juga merasa dihargai gitu ya ini mungkin dalam konsep nanti manajemen ini sangat penting sekali gitu ya manajemen sumber daya manusia yang ketiga adalah pelanggan gitu ya jadi kalau kita bisnis kita nggak punya pelanggan wah nggak bisa gitu ya kita dagangkan apa orientasinya adalah pelanggan gitu ya kita mau menciptakan kemakmuran pemilik pengen dapat untung banyak kita nggak punya konsumen kan gitu ya nggak bisa maka apa penting ya kita kalau bisnis maka apa orientasi pelanggan gitu ya kira-kira pelanggan ini betul-betul kita berikan kepuasan gitu ya yang keempat kita juga tidak tidak lepas dari apa namanya supplier gitu ya jadi kalau kita bisnis kenapa kita mesti berhubungan dengan supplier kita dagang misalnya gitu ya bahan baku kita kan dari mana ada supplier kita kan nggak bisa buat sendiri gitu maka apa kita harus bisa membangun hubungan dengan supplier bahkan kalau nanti bisnis kita yang besar kan yang sudah apa namanya bisnis yang maju kan gitu ya bisnis yang sudah skalanya besar kan apa supplier itu sangat penting gitu ya kita kalau membangun relasi yang bagus dengan supplier kan gitu ya kita nggak punya uang pun kan bisa jalan gitu ya gitu sekarang misalnya kita belum punya duit untuk bayarkan gitu ya tapi supplier sudah percaya sama kita gitu ya kan dia bisa kasih barang gitu ya tanpa kita harus bayar gitu ya tapi kalau misalnya dia nggak percaya kenapa pokoknya kalau mau ambil barang kan harus harus bayar gitu kenapa ini gitu ya kita sudah bisa membangun apa namanya hubungan yang baik dengan supplier yang ke 5 apa kreditor gitu ya jadi kalau tadi kita bisnis kenapa kita ada fungsi keuangan gitu ya gitu fungsi keuangan kalau misalnya apa namanya kita nggak bisa membangun kepercayaan kepada lembaga keuangan gitu ya gimana mereka mau ngasih suntikan dana gitu ya kita mau ngajukan pembiayaan nih untuk nambah apa namanya bisnis kita gitu ya tapi perusahaan misalnya lembaga keuangan wah ini kinerjanya kok nggak bagus gitu ya perusahaannya untungnya juga cuma segitu kan gitu ya misalnya untungnya dia sebulan misalnya 5 juta gitu ya ngajukan kredit ke lembaga keuangan misalnya nanti harus ngangsur sebulan 10 juta kan gitu ya kan nggak mungkin gitu ya nah sehingga apa perlu kita membangun kepercayaan kepada apa namanya kreditor gitu ya bahkan kan sekarang misalnya bagaimana lembaga keuangan apa namanya perusahaan kan termasuk ini ya baik perusahaan yang public maupun yang belum kan biasanya juga bagaimana dia membuat strategi supaya apa menciptakan kepercayaan dari kreditor gitu ya lembaga keuangan termasuk kalau sekarang misalnya investor-investor di pasar modal gitu ya ini yang penting gitu ya nah jadi kalau kita bisa mengenali supaya siapa apa namanya stakeholder kita gitu ya maka insya Allah gitu ya kita dalam bersih bisa bisa terus eksis gitu ya kita bisa perlakukan mereka sesuai dengan apa namanya ketentuan-ketentuan Islam gitu ya maka insya Allah bisa membangun bisnis kita gitu ya nah tapi ada yang belum masuk di sini gitu ya yang ke enam nanti kita apa ada relasi gitu ya ini penting juga gitu ya jadi kalau kita bisnis apa stakeholder kita ada relasi kita dan yang terakhir apa ini ada stakeholder yang mungkin sifatnya apa namanya kalau dalam bahasanya siapa apa ipo santosa ini apa istilahnya adalah hidden stakeholder gitu ya jadi stakeholder yang sifatnya tidak tidak nampak gitu ya kalau ini kan nampak semua nih ada pemilik ada karyawan ada pelanggan ada kreditor kita harus player kan nampak semua gitu ya tapi ada satu stakeholder yang itu adalah hidden stakeholder gitu ya bahkan ya stakeholder tertinggi gitu siapa Allah s.w.t nah gitu ya jadi kalau kita bisnis apa kita punya kepentingan dengan siapa dengan Allah gitu ya kenapa kita kalau berbisnis kenapa berhasil tidak hanya bisnis kenapa tergantung Allah maka apa di luar yang lima atau enam ini kan gitu ya maka apa kita juga harus berangkat dari apa apa namanya stakeholder tertinggi kita Allah s.w.t ini yang penting gitu ya bahkan kalau kita yang islami kan disitu ya ini semuanya nomor dua lah gitu ya nomor satu adalah tadi stakeholder Allah gitu ya nah kemudian yang ketiga gitu ya yang perlu kita kenali apa lingkungan bisnis ya jadi kalau kita mau berbisnis apa kenali lingkungannya gitu ya kenapa kita kan bisa berhasil kalau apa kalau kita bisa mengenali lingkungan gitu ya pertama apa ada yang disebut dengan lingkungan sosial gitu ya maksudnya apa kita terkait dengan konsumen salon pelanggan kan gitu ya bagaimana sih preferensinya bagaimana seleranya kan gitu ya kita membuat sesuatu tapi tidak sesuai dengan selera masyarakat kan gitu ya bisa berhasil gak kan gak mungkin gitu ya kita kita dagang tapi yang kita jual misalnya yang tidak sesuai dengan harapan mereka kan gak bisa gitu ya kita jual barang misalnya yang jadi target kita misalnya disini banyak pemuda gitu ya loh kita jualan produknya misalnya produk-produk yang seleranya orang tua kan gak mungkin gitu ya nah ini maka apa sesuaikan dengan apa namanya kondisi lingkungan sosialnya gitu ya kita mau target siapa nih misalnya orang tua gitu ya ibu-ibu orang tua kan apa kira-kira dia seleranya apa kan gitu ya maka itulah bisnis yang harus kita yang harus kita garapkan gitu ya kalau nanti anak-anak kan apa lagi oh nanti misalnya apa bisnisnya mainan apa kan gitu ya sesuai dengan kondisi sosialnya yang kedua apa lingkungan industri gitu ya jadi kalau kita misalnya oh saya mau bisnis di bidang fashion kan gitu ya nah kita juga harus lihat tren di industri fashion kita mau bisnis di sektor misalnya jasa kan gitu ya jasa apa misalnya jasa apa namanya transportasi kan gitu ya kita harus mengenali lingkungan di industri transportasi gitu ya ini kan apa akan menentukan nanti dalam posisi bisnis kita gitu ya kira-kira kita mau masuk di di wilayah yang mana kan gitu ya ini kan penting dalam lingkup industri yang ketiga apa kondisi ekonomi gitu ya jadi kalau kita bisnis apa oh ini kondisi kondisi sekarang ini lagi seperti apa nih gitu ya nah kita kan juga harus bisa menyesuaikan gitu ya kalau kita tidak bisa kan apa mungkin tidak akan tidak akan bisa apa namanya lancar bisnis kita gitu ya yang keempat apa kita mengenali juga lingkungan global gitu ya bahkan kita mungkin harus tahu misalnya kira-kira ini peta dunia seperti apa gitu ya ekonomi dunia ini siapa yang menguasai kan misalnya gitu ya ini penting juga gitu kan apa akan mempengaruhi bisnis apalagi kalau misalnya kita bisnisnya yang skalanya internasional gitu ya tidak cuma lokal gitu ya bahkan lokal pun juga kita sebetulnya bisa-bisa apa namanya terpengaruh gitu ya nah misalnya oh sekarang yang menguasai ini kan gitu ya oh kira-kira nih kalau seperti ini kira-kira nanti bisnis kita harus bagaimana kan gitu ya kan nanti juga mungkin kalau yang internasional bisnis kita kan ada misalnya bahan baku kita yang mungkin terkait dengan luar negeri kan gitu ya nah makanya nih ini penting kita mengenali ini sehingga apa bisnis kita bisa bisa berjalan gitu ya jadi kalau kita mau membangun bisnis maka apa kenali fungsi bisnis gitu ya kedua kenali apa namanya lingkungan bisnis dan yang ketiga apa kenali stakeholder-nya gitu ya sehingga apa ini kita bisa eksis gitu baik kita bisa mengenali itu bisa memperlakukan sesuai dengan apalagi kita yang islami kan gitu ya bisa memperlakukan semuanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam gitu ya ya ini materi kita di isteri ketiga gitu ya mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran gitu ya teman-teman ini kalau mau bisnis silahkan saya sampekan di awal tadi gitu ya jangan lihat bisnisnya gitu oh saya bisnisnya kecil gitu ya saya nggak perlu mempelajari fungsi bisnis ini penting gitu ya pelajari semua karena apa semuanya akan terlibat dengan hal-hal itu gitu ya semuanya bisnis sekecil apapun gitu ya kita akan punya stakeholder kita akan punya lingkungan kita juga akan punya apa namanya fungsi bisnis nah sehingga apa bisnis kita meskipun nanti kecil apa bisa terus berkembang dan semakin besar semakin maju gitu ya baik ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat teman-teman ya kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb